Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pencinta, Sound Audio Indonesia Gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan Kelancaran rezeki dan kesehatan selalu Amin Kali ini saya mau Compare lor Ini namanya Mikrofon Clip On Ini yang biasa kita pakai Untuk Ditaruh di Cepitan baju ya, di kerah baju Nah, atau bisa juga Untuk imam Masjid, atau untuk acara-acara Yang membutuhkan Mikrofon Wireless Saya punya 3 produk Dari BMA, Adwell RCX, nanti kita Compare mana yang kelihatannya Yang mendukung untuk Teman-teman, nah ini Cocok banget untuk konten kreator Youtube ya, karena kita gak perlu Pakai olor Kabel panjang lagi Kolor kabel panjang Untuk Mik ya, ini karena ini Wireless semua Jadi tinggal colok di Handphone Nanti kita Ngerekam Objek Sambil kita bicara Nanti kita bisa Jelas suaranya Yang diterima Di Handphone Oke, kita mulai Harganya Kalau paling murah Ini dia 600 ribuan Ini RCX RM207 Selanjutnya ada BMA K9 Hasid Ini harganya sekitar 800an Selanjutnya ada Hardwell Sekitar 1 juta Lebih ya Nanti kita Compare Mana yang terbaik Ya, biasanya harga mahal Belum bisa menjamin kualitas Saya gak dibayar oleh Pihak manapun Dari RCX BMA Hardwell Saya hanya Mau review Serta Mau Memberitahu Kalau mix Seperti ini Cocok buat Konten Kreator Youtube Terus Yang dibutuhkan lagi Yaitu Soundcut Nah, ini Soundcut Yang ini Soundcut ini Biasanya murah-muriah Hanya sekitar 200 ribuan Kalau gak salah Ini Namanya V8 Bluetooth Oke, ini Untuk nanti Mixernya Dari Mix Receiver Sini Tancap Sini Terus Ini Tancap Handphone Nah, nanti Bisa buat Rekaman Jernih Nanti kita Simulasikan Saja Sekarang Kita Mau Coba Satu Persatu Oke Kita Mulai Dulu Dari RCE Jadi Simulasinya Seperti ini Ini Handphonenya Terus Kita Tancap Ini Dulu Sebagai Perantara Dari Soundcut Ke Handphone Ya Simulasinya Seperti ini Ini Handphone Terus Ini Kabel Yang Bawaannya Soundcut Jack 3,5 Masuk Micro USB Terus Ini Untuk Receiver RCE Tadi Dan Ini Yang saya Pegang Transmister Berserta Mic Nanti Kita Taruh Di Kerah Baju Simulasinya Nanti Seperti ini Jadi Untuk BMA Sama Hardbell Nanti Juga Kita Instalasikan Seperti Ini Sekarang Kita Coba Saja Langsung Oke Kita Nyalakan Dulu Lur Oke Nyalakan Full LIDD Ada Indikator Baterai Juga Oke Harganya Murah Lur Ini Paling Murah Hanya 600 Ribuan Cocok Buat Content Creator Kita Coba Suaranya Dulu Oke Kita On Klik Sudah On Ini Volume Juga Sudah Kita Buka Semua Langsung Kita Coba Sekarang Kita Coba Taruh Di Kerah Baju Belum Kita Taruh Kerah Baju Kita Coba Bicara Ini Dekat Jauh 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 Pak Pak Kek Tiker Alat Aku Pak Pak Klik Flip On Kita Coba Jalan Kita Coba Jalan Lur Ini Mic Sudah Terpasang Dikerah Baju Saya Kita Mau Coba Berapa Meter Respon Ya Berapa Jauh Oke Sekarang Saya Berjalan Sekitar 7 meter dari toko nah ini sekitar 10 meter 10 meter gimana suaranya nanti kita lihat kita jalan lagi ke belakang sampai 25 meter oke yang kedua kita pakai dari BMA ini dia ada transmitter nya nah terus ada kabel langsung mic clip on nya nah ini ada kita coba jaraknya ya cek 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 atisa tisa 12 cek halo 12 sekarang kita coba pasang biasanya pemasangan transmitter di saku celana misalnya gak pakai ikat pinggang jadi langsung aja simpel-simpel ini simpel saja sekarang kita mau coba habis ini coba jaraknya 12 cek 1 tis lho sekarang kita mau coba jalan oke lor kita sudah di depan toko kita mau coba jalan berapa panjang dia mampu merespon nya oke 123 cek BMA 123 cek BMA 123 cek BMA 123 clip on BMA harga 800 ribu saja 123 cek BMA harga 800 ribu ini sudah 15 meter tak kebelakang lagi sampai 25 meter apakah mampu jernih lagi cek 123 cek BMA cek BMA cek BMA oke sekarang sudah begitu jauh gak kelihatan mungkin di kamera nah sekarang kita klik lagi ini harga BMA 800 ribu saja ready di nan audio kalau cocok bisa langsung ke pinang bisa nyoba juga nah bentar masih ada banyak kendaraan oke mantap yang ketiga kita pakai hardwell base 1 yang harganya 1 juta lebih dikit nah ini sama kayak BMA dia ada apa namanya transmitter sama mic nya dan plus kabel nya nanti dikabung di transmitter nya dan ini ada kelebihannya dia ada tombol mute jadi gak perlu mematikan sakar on off dia ada mute nya ketika gak dipakai terus perbedaannya lagi dia ada receiver besar yang harus colok di daya listrik 22 volt tentunya jadi gak portable seperti sebelum-sebelumnya sekarang kita coba sekarang kita coba saja kita masukkan dulu di saku belakang kita di depan di depan di depan di depan ya mungkin suaranya rusak-rusak tapi ini kita review apa adanya jadi apa yang kita bicarakan apa yang kita omong apa yang kita praktekkan ya apa adanya gak ditutup-tutupin seperti ini memang kualitasnya semuanya kita review apa adanya sekarang kita mau coba oh ya tadi belum coba bicara ya cik 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 halo 1 2 test 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 cik nah sudah kita mau cek cara untuk jarak jauh apakah bisa masih kualitas bagus oke kita lanjutkan oke lor saya ada di depan toko kita jalan ke depan kita jalan sampai 10 meter dulu 10 meter untuk apakah suaranya tetap bagus gak oke ini 10 meter ya kita jalan lagi sampai 25 meter apakah masih bagus gak berjalan karena biasanya baju kan kegesek-gesek sama mic kita jalan terus sampai 25 meter jik cik hardwell base 1 yang harganya 1 juta 50 oke malah lebih jauh dari jauh dari saya praktekannya ini karena sedikit ada perbedaan harga jadi saya ya kita balik kita balik 12 base 1 yang clip on ya lor karena ada beberapa seri yang handle juga ada yang kita praktekan memang khusus untuk para youtuber cari yang budgetnya 1 jutaan atau 1 juta yang murah-murah biar kita bisa pakai murah wireless enak awet nah itu jadi kita coba cek oke saya balik lagi untuk reviewnya masing-masing produk sudah kita praktekkan semua untuk pilihan tetap di teman-teman ya mau pilih yang mana tetap bisa kalau entah suara bagus atau enggak yang dihasilkan itu kita juga enggak tahu suaranya nanti pas kita editing video kita kita kasih yang apa adanya yang benar-benar kita cek tadi kita praktekkan tadi kalau untuk instalasi tetap ya dari soundcard ini langsung ke handphone dari soundcard langsung ke handphone yang dari soundcard ini dari receiver masing-masing tadi masing-masing mic clip on tadi oke kalau berminat bisa hubungi Nana Audio nomor WN-nya ada di deskripsi harga sudah juga diumumkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah